Intro Anggota Komisi 5 DPR RI DAPIL DIM 7 Haja Sriwah Yuni Esas MSI pada Rabu tanggal 3 Februari 2021 telah menggelar sosialisasi 4 pilar NPR RI ke-1 tahun 2021 yang bertempat di Aula Kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Nasdem Kabupaten Ponorogo yang diikuti oleh para kader partai Nasdem dan juga masyarakat umum sekabupaten Ponorogo Acara sosialisasi 4 pilar NPR RI ke-1 tahun 2021 menurut Zainul Yusuf SHI, tim ahli anggota Komisi 5 DPR RI DAPIL Jatim 7 sangat penting diadakan Sebab sosialisasi 4 pilar NPR RI kebangsaan berupakan sebuah sarana yang baik dalam rangka membangun kesadaran bersama di tengah-tengah masyarakat akan perlunya pengamalan terhadap pilar Pancasila, pilar UUD 1945, pilar MKRI dan pilar Bineka Tunggal Ika yang mulai terlupa pemaknaan dan pengamalannya di kehidupan berbangsa dan bernegara Pilar UUD 1945 lanjut Zainul Yusuf adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain ya acara hari ini adalah sosialisasi pilar agendah rutin anggota MLRI yang hari ini disenggarakan di kantor DPD Nasdung Kabupaten Morogo dengan peserta kader-kader dan juga dari masyarakat umum Kabupaten Morogo nah diharapkan memang pilar ini kita tidak antitinya untuk menyampaikan karena pemerintahan berbangsa Indonesia ini fondasinya dalam panggilan itu sehingga kalau itu bisa disampaikan ke anak-anak kenapa ke anak-anak nanti kata-kata yang kita undang ini butuh muda jadi biar bisa menularkan pemerintahan kepada generasi berikutnya jadi poin-poin pemerintahan ini adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kemudian Pancasila kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika dimana empat pilar inilah yang menjadi sampai hari ini yang masih menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar tanpa empat pilar itu saya kira dengan beragamnya suku bangsa ini tentu kita akan bisa sedamai ini untuk Indonesia Sementara itu pemateri dalam sosialisasi empat pilar bermaterikan Pancasila UUD 1945 NKRI serta Bineka Tunggal Ika itu Bahtiar Nurul Huda juga mengimbau kepada para kader Nasdem dan juga para masyarakat Ponorogo selain bisa memahami tentang materi sosialisasi juga mengharapkan untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus COVID-19 Semua harus disiplin menjaga kesehatan terutama pakai masker rajin, cuci tangan, dan jaga jarak Semoga kita semua bisa melewati masa pandemi ini Ini bukan tugas pemerintah atau Satgas tapi tugas kita bersama Ujarnya Karena apa? Karena memang hari ini kita harus sama-sama memahami kita harus sama-sama mengerti bahwa bingkai dari negara kita ini adalah negara-negara satu republik Indonesia Dia juga mengingatkan agar masyarakat mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah masa pandemi COVID-19 Caranya, tambah dia menghidupkan lagi usaha-usaha kecil UMKM harus tetap dipertahankan dan eksis agar ketahanan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dapat menjadi andalan masyarakat Ujarnya Dalam kesempatan itu dia juga mengharapkan masyarakat tetap berpegang teguh pada Pancasila UUD 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika Dengan berpegang teguh pada empat pilar kebangsaan maka kita bisa mempertahankan kelangsungan berbangsa dan bernegara Tandasnya Anang Sastro, JKTV Ponorogo, melaporkan Terima kasih telah menonton!